Berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi, termasuk Bapak-Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar, Bapak-Ibu bisa pilih, mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden, senang sekali. Saya pun akhirnya bisa jadi bagian menyaksikan seperti apa Ibu Kota Nusantara nantinya, kita boleh tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Saya membayangkan paperless aja sudah excited, gak usah ke tempat fotokopi terdekat, laminatin kartu keluarga, ya semuanya aman, ada digital untuk surat menyurat, tapi mungkin kita untuk surat cinta ya udah kita biasakan lewat WhatsApp aja ya, gak usah pakai kertas lagi, semuanya paperless. Sungguh satu hal yang menyenangkan, apalagi kalau kita lihat juga tadi ya Bapak Ibu, para undangan sekalian, ke tempat kerja, ke tempat hunian, pulang dari kerja, itu 75 persen kawasan hijau. Melihat hijau-hijau aja udah langsung seger. Jadi mohon izin Pak Presiden, kalau saya boleh ikut pindah, karena saya ingin menjadi artis Ibu Kota selamanya. Kalau gak dibawa nanti takut gelarnya berubah. Ya Pak ya, saya udah mulai ngepak dari nanti besok malam, mohon izin. Baiklah, untuk kita lebih belajar lebih dalam lagi untuk melihat atau mengenal dan juga mengetahui seperti apa progres daripada pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, kami mengundang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono, juga Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, beserta Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Doni Rahayu, untuk naik ke atas panggung, sebetulnya jiwa talk show.